Pemirsa usai membuka secara resmi rapat koordinasi kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022. Wakil Bupati Batanghari berharap agar Batanghari menjadi satu data secara keseluruhan. Wakil Bupati Batanghari Bahtiar mengingatkan kepada seluruh elemen yang melakukan pendataan perlindungan sosial ekonomi harus benar-benar valid. Nantinya data tersebut akan menjadi data terpadu atau satu data, sehingga akurasi dalam pendataan sangat diputuhkan agar pemerintah Batanghari tidak salah dalam mengambil semua kebijakan. Dikatakan mantan sekda tersebut, data tidak ada tumpang tindih sebab Batanghari ke depannya akan melakukan perencanaan melalui data yang akurat dan jika ada kebijakan maka akan tepat sasaran. Lanjut wabuk, jika data tidak valid, maka akan berdampak terhadap sasaran yang tidak valid juga. Bahkan pembangunan sumber daya manusia juga tidak tepat sasaran. Secara nasional ini program serentak secara bersama dalam proses kita mendata awal kembali ataupun meregistrasi terhadap data penelindungan sosial maupun untuk proses pemberdayaan masyarakat kita ke depan. Jadi pada hari ini kita mulai dengan proses kegiatan dari BPS pusat ini, kompromisi dan keubatan, diawali dengan sosialisasi. Dan insya Allah nanti peraksanaan nanti 14 Oktober ini dapat kita jalankan secara berutama. Mudah-mudahan hasil ini dapat kita gunakan data menjadi satu data di kebatan Batanghari untuk proses mengakurasi nanti terhadap program kegiatan kita ke depan. Baik itu dalam hal peraksanaan program kita dalam tahun berjalan maupun dalam proses kita perancaran kita ke depan. Joni Firdaus, Cek TV, melaporkan